Kesepakatan fase 1 Amerika Serikat China sudah ditanda tangani. Kali ini Inggris yang jadi sasaran lawan perang dagang Amerika Serikat berikutnya. Selengkapnya akan saya paparkan dalam perang dagang bergeser ke Inggris. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Amerika memang raksasa ekonomi. Sedikit saja ancaman perubahan kebijakan efeknya dapat meningkatkan tensi ekonomi dengan negara-negara lain. Yang pertama tentu dengan China. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah berlangsung 18 bulan dan efeknya sudah memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Hingga saat ini belum sepakat meskipun sudah ada penanda tanganan deal dagang fase 1. Tapi publik masih terus menunggu kesepakatan terkait tarif bea masuk yang katanya baru akan diselesaikan setelah pemilu Amerika Serikat tahun 2020 ini. Kemudian dengan Uni Eropa. Kesepakatan dagang dengan Uni Eropa ini semakin tinggi tensinya. Menurut Presiden Donald Trump, Uni Eropa sangat sulit untuk ditangani dan telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat. Menurutnya juga Uni Eropa tidak memiliki pilihan selain dengan membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Lalu juga dengan Inggris. Di tengah geopolitik Brexit yang rencananya Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa di akhir Januari tahun ini, tim perdagangan Trump nampaknya mulai tertarik untuk memprioritaskan kesepakatan dengan Britania. Kok bisa ya hubungan Amerika Serikat dan Inggris mulai memanas pasnya pertemu di Davos pekan lalu? Kita akan lihat di slide berikutnya. Dalam pertemuan di Davos Swiss, Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Nuchin menyebut kalau rencana Inggris memberlakukan pajak digital pada perusahaan Amerika Serikat seperti Google dan Amazon adalah sewenang-wenang. Untuk itu Amerika Serikat juga akan sewenang-wenang untuk mengenakan pajak pada perusahaan mobil dari Inggris. Menurutnya ancaman kenaikan pajak untuk impor mobil asal Inggris akan disampaikan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Nuchin juga sudah menyampaikan rencana ini ke Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid. Tapi Inggris memang punya nyali juga untuk menghadapi Amerika Serikat. Sehingga kemudian rencana tersebut ditanggapi dingin oleh Javid. Malahan Javid tetap mengatakan akan melanjutkan rencana mengenakan pajak pada setiap pelayanan digital atau teknologi Amerika Serikat. Inilah yang akhirnya meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Inggris. Dan ketegangan ini merembet juga ke negara-negara Uni Eropa yang akhirnya berencana menerapkan pajak digital juga. Untuk itu Trump mengatakan bahwa Inggris dan Amerika Serikat akan bebas untuk melakukan kesepakatan perdagangan besar baru setelah Brexit. Dan kesepakatan ini memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih besar dan menguntungkan dari kesepakatan apapun yang bisa dibuat dengan Uni Eropa. Sebenarnya apa sih sebenarnya poin-poin yang didebatkan antara Inggris dan Amerika Serikat? Kita akan lihat slide berikutnya. Di slide ini kita akan melihat apa sih sebenarnya tuntutan Amerika Serikat ke Inggris dan juga sebaliknya. Yang pertama adalah karena Inggris memutuskan untuk menetapkan tarif pajak digital per April 2020 nanti. Untuk itu Amerika Serikat mengatakan akan menaikkan tarif pajak untuk mobil dari Inggris. Sebenarnya Amerika Serikat juga punya kepentingan lain untuk Inggris yaitu terkait NHS dan Farmasi atau National Health Service Inggris. Amerika Serikat menginginkan pemerintah Inggris membuka akses agar Farmasi Amerika Serikat bisa masuk ke dalam NHS ini. Dan untuk ini Boris Johnson pernah menyampaikan kalau servis kesehatan untuk rakyat Inggris ini tidak dijual ataupun masuk dalam deal dagang. Tapi kita belum tahu apakah Inggris akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan selain itu Amerika Serikat juga meminta adanya perubahan regulasi pada produk pangan Inggris atau revisi standar keamanan pangan Inggris. Memang Amerika Serikat adalah pasar ekspor kedua Inggris setelah Uni Eropa. Tapi pembelian produk pertanian Amerika Serikat oleh Inggris sebenarnya tidak begitu banyak. Nah ini terjadi karena selama Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, Uni Eropa itu memblokir anggotanya untuk tidak membeli daging sapi dan ayam Amerika Serikat. Karena menurutnya telah disuntik hormon dan dicuci dengan klorin. Dan pemerintah Amerika Serikat ini menganggap daging yang dicuci dengan klorin adalah aman. Sementara pejabat-pejabat Inggris dan Uni Eropa menganggap bahwa pencucian dengan klorin ini beresiko kesehatan. Inilah yang akhirnya diminta Amerika Serikat untuk direvisi oleh Inggris. Memang alasan ini juga politis sekali karena Trump memang tengah mengambil hati petani Amerika Serikat untuk kepentingannya jelang pemilu 2020 nanti. Tapi kemudian berapa sih nilai ekspor dan impor antara Amerika Serikat dan Inggris kita akan cek slide berikutnya. Sebenarnya kalau dilihat dari data 2018 di website resmi Amerika Serikat, neraca ekspor impor Amerika Serikat ke Inggris itu masih surplus. Dan ekspor Amerika Serikat ke Inggris pada tahun 2018 adalah sebesar 66,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dan terdiri dari pesawat terbang, logam mulia dan juga batu dan juga ada produk pertanian ini 2 miliar. Dan ekspor produk pertanian AS ke Inggris memang tidak begitu banyak, hanya 2 miliar dolar Amerika Serikat. Terdiri dari ada anggur dan bir, ada kacang pohon dan juga kedelai. Nah inilah yang menjadi salah satu poin yang didebatkan antara Amerika Serikat dan Inggris. Karena AS berharap Inggris dapat membeli produk pertaniannya dengan jumlah yang lebih banyak. Tujuannya seperti yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya yaitu untuk kepentingan politik Trump jelang pemilu. Dan meskipun kalau dibandingkan dengan produk pertanian yang diimpor dari Inggris ya nilainya sebenarnya masih surplus juga. Yaitu nilainya berapa? 824 juta dolar Amerika Serikat. Terdiri dari ada makanan ringan, keju, anggur dan bir, daging dan juga binatang hidup. Sementara nilai impor tertinggi dari Inggris ini adalah kendaraan bermotor atau mobil. Sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat. Ini juga menjadi poin penting karena bila dikenakan pajak. Maka otomatis harga mobil Inggris di Amerika Serikat akan semakin mahal. Dan berpotensi untuk mengurangi penjualan. Di mana pasar AS ini untuk Inggris adalah pasar terbesar kedua setelah Uni Eropa. Sehingga Inggris juga harus masak-masak untuk mempertimbangkan ini. Tapi bukannya tidak mungkin bila perang dagang dengan Inggris semakin membara. Nantinya Inggris bisa saja menggunakan pajak juga untuk pesawat terbang Amerika Serikat juga. Dan sejauh ini Inggris masih sangat bernyali untuk menghadapi ancaman AS. Padahal Inggris dan AS ini sebenarnya adalah sekutu militer sejak era perang dunia loh. Dan hingga sekarang di Irak pun AS dan Inggris masih adalah sekutu. Tapi memang ekonomi ternyata bisa menyebabkan kedua sahabat bertengkar ya. Kita tunggu nanti perkembangan AS dan Inggris.